Halo pelaku usaha, selamat datang di simulasi pembuatan nomor induk berusaha atau NIB dan izin usaha melalui online single submission atau OSS versi 1.1. Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission yang disingkat menjadi OSS adalah perizinan berusaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. OSS membantu pelaku usaha mengurus perizinan dan menyimpan data perizinan dalam satu tempat dan satu identitas berusaha atau NIB. Ini Putra, pemilik PT Putrajaya Persada. Saat ini PT Putrajaya Persada ingin mengekspor kopi bubuk ke Amerika. Untuk mengurus perizinannya, Putra menggunakan OSS karena lebih praktis dan hemat waktu. Ia tak perlu meninggalkan pekerjaannya, cukup lewat laptop dan internet saja. Mengurus perizinan berusaha menggunakan OSS sangat mudah, hanya butuh beberapa langkah saja. Tahap 1, melengkapi data legalitas. Di tahap ini pelaku usaha wajib melengkapi semua data legalitas yang dibutuhkan untuk pembuatan NIB dan izin usaha. Tahap 2, mendapatkan nomor izin berusaha atau NIB. Setelah semua data lengkap, pelaku usaha akan mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB dari lembaga OSS. Tahap 3, mendapatkan izin usaha. Jika dibutuhkan, pelaku usaha dapat melanjutkan membuat izin usaha melalui OSS. Tahap 4, mendapatkan izin komersial atau operasional. Sama seperti izin usaha, jika diperlukan izin komersial atau operasional, pelaku usaha juga dapat membuatnya melalui OSS. Langkah pertama adalah melakukan registrasi untuk memiliki akun OSS. Putra harus melengkapi data-data yang diminta, seperti jenis identitas penanggung jawab usaha. Sebagai WNI, maka ia harus menggunakan KTP. Paspor dipilih jika penanggung jawab usahanya adalah orang asing. Lalu melengkapi NIK, email perusahaan, jenis pelaku usaha, nama sesuai KTP, tanggal lahir, dan nomor telepon. Selanjutnya, Putra tinggal menunggu email aktifasi yang berisi user ID dan password untuk akun OSS-nya. Sekarang, Putra bisa login menggunakan user ID dan password yang diterimanya. Ini adalah tahap pertama, yaitu tahap legalitas. Di sini, Putra mengisi data-data legalitas yang diminta, seperti data perusahaan, daftar akta, data pengurus dan pemegang saham, data maksud dan tujuan, dan validasi data legalitas. Kemudian, Putra lanjut ke tahap berikutnya, yaitu mendapatkan nomor NIB. Putra harus menginput data KBLI dengan memilih KBLI 5 digit sesuai bidang usahanya. Karena Putra akan mengekspor kopi bubuk, maka kategori usahanya adalah industri pengolahan kopi. Lalu, melengkapi informasi tentang aktivitas kepabeanan, data pendaftaran BPJS, data wajib lapor ketenaga kerjaan perusahaan, atau WLKP. Setelah semua diisi, Putra memeriksa draft NIB-nya untuk memastikan semua sudah benar. Lalu, menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku. Sekarang, Putra sudah memiliki nomor induk berusaha. Karena bisnis Putra membutuhkan izin usaha, maka Putra perlu membuat izin usaha. Caranya juga sama mudahnya dengan proses NIB. Putra cukup memasukkan nomor induk berusahanya di kolom search, lalu memilih daftar kegiatan usaha yang sesuai. Kemudian, melengkapi data-data yang diminta. Pertama, data proyek, data lokasi, izin lokasi, izin lingkungan, dan IMB. Setelah semua selesai diisi, kembali Putra mengecek draft izin usahanya, menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku, dan sekarang Putra sudah punya izin usaha. Bisnis Putra juga membutuhkan izin komersial, maka Putra juga harus melanjutkan dengan membuat izin komersial. Sama seperti pada proses pembuatan izin usaha, Putra cukup memasukkan nomor izin berusahanya, memilih kegiatan usaha, lalu memilih izin komersial atau operasional yang sesuai dengan kebutuhannya. Informasi seputar izin komersial yang disediakan OSS dapat dicek di Lampiran Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Sekarang Putra tak hanya sudah memiliki NIB saja, tapi juga izin usaha dan izin komersial. Meski demikian, izin usaha dan izin komersialnya baru berlaku dan dapat digunakan setelah Putra melakukan pemenuhan komitmen. BKPM secara rutin melakukan post-audit atau pemantauan kepatuhan untuk memastikan seluruh data telah diisi dengan tepat. Jika ada data yang dianggap kurang tepat, maka pelaku usaha akan mendapatkan pemberitahuan melalui email untuk segera melakukan perbaikan. Demikianlah simulasi pembuatan nomor hidup berusaha atau NIB dan izin usaha melalui Online Single Submission atau OSS versi 1.1. Semoga memberi manfaat. Salam OSS! Terima kasih telah menonton!